Kecinta, waktu itu tak akan tegak, karena aku mulut sama, selamat malam Setelah malam kembali lagi di Tonight You Saya ingin bercerita tentang sebuah cerita yang dimana cerita ini adalah merupakan sebuah cerita yang akan saya ceritakan Di suatu malam yang dingin, dua orang adik berkakak sedang tertidur lelap Di saat sang kakak tertidur lelap, sang adik terlihat gelisah Ini dia Eh Ji, Eh Ji, kok buka kamu kaya gitu sih kaya zombie, kenapa sih dari tadi kok tidurnya gak lelap banget Heran deh, rese banget, dorong-dorong, dorong-dorong sana kemari, kenapa sih Ji Tata, aku tuh lagi dapet hari pertama, terus aku insecure, aku gak bisa tidur, makanya aku jadi kaya zombie gini Iya, makanya aku juga lagi dapet hari pertama, tapi kenapa mukanya kaya gitu sih, berantakan banget kaya zombie Mendengar suara keributan dari kamar sebelah tetangga seorang tua renta, tak tahu diri, lusuh, miskin, jelek Bro, saya jadi bapaknya, bapaknya, tua renta iya, tapi bapaknya Mendengar keributan di kamar sebelah, ayah sang adik berkakak pun datang menghampiri Masuk Gambar ke sana dulu Oh, sana, sana, nah Aku pun gak suka kaya gini, kan Aku kurang malah bisa tidur Tolong Bapak lu Ceritain Bapak, eh, lu jadi bapak juga masuk Lo, lemba apa kan... Eh, ada apa-apa... Oke, klik greg nanti dulu pake gelang nggak pake oh eh oh ada persahabatan tapi aku insecure aku nggak tenang ulang ya tapi jangan kayak gitu nah gitu aduh-aduh papa ini om nggak bisa bobo nih kalian ini tuh kenapa ribut-ribut ini sudah malam aku aku sama ibu kamu jadi nggak bisa tidur ini Pak Engi gangguin aku tidur mulu ada ibunya perempuan Engi Pak gangguin tidur aku mulut tuh mukanya sampai kaya pucat kaya zombie kayak gini berantakan banget Pak enzi muka kamu kenapa ya ampun kaya zombie deh kacak-kacakan banget hancur berantakan nggak usah dari hati gitu ayah aku anak kamu biar gini juga aku tuh dapet ayah pertama lagi datang bulan ampun papa juga lagi insecure kenapa takut bocor iya tapi tapi Pak aku juga lagi datang bulan hari pertama lagi lagi dapat hari pertama sama kayak enzi kok teteh bisa tidur pula sih terasa kayak nyaman gitu bisa nggak kaya zombie kayak aku gini kenapa karena kamu takut bocor kan ya iya kok aku bingung kenapa teteh nggak takut bocor sih nih aku kasih tau ya eh kan ibu kamu tuh aku pakai santet aku ini enzi biar kamu bisa tidur pula kayak aku nggak dorong-dorong kayak gitu nggak kayak zombie kayak ini nih aku kasih tau ya aku tuh kalau lagi dapet pakai ini softex celana menstruasi ini pertama di Indonesia Wow jadi saya dengar saya kasih tau ya softex celana menstruasi punya perlindungan 360 derajat jadi anti-bocor iya nih katanya selembut kain dan pas di badan terus daya serap tiga kali pembelut panjang wah itu nyaman dipakainya nyaman banget dipakainya tadi kan seperti yang tadi enzi bilang kan daya serapnya juga bagus enak buat dipakai tidur eh selain buat dipakai tidur enak enak juga loh buat olahraga atau traveling atau buat joget juga santai musik guys aku kan lagi sekir aku nggak bisa joget aku harus pakai ini dulu baru aku bisa joget ini siapa sih enggak tahu cuma masuk kamar terus ya itu kan tukang saya nyamar eh Vincent mana ya mana ya enggak lu nyamarnya kesini jangan kesitu itu kan warnanya beda ini kalau mau sama ya udah teteh teteh kalau gitu ini buat aku aja ya aku mau langsung pakai sekarang biar aku bisa tidur tidur iya enak aja ini punya aku beliin dong minta beli sama papa kenapa punya kakak kayak gini punya ayah kayak gini enggak usah berantem ya papa kebetulan aduh kamar dingin aku beli banget disana tapi beliin aku dulu aku beliin aku dulu enggak pakai bapak kan enggak pakai saya enggak tapi udah enggak jadi kita ada gede kita juga gini ya jam segini mau beli dimana udah 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 pakai itu dulu ya aduh aduh pakai itu dulu aja dan bisa sleeping beauty tapi besok beliin ya Deddy ya udah tenang aja apa yang kamu minta pasti omk apa ayah kasih ya udah mending pakai ini dulu biar nggak jadi zombie biar tetap jadi sleeping beauty aku mau sleeping beauty pakai soft touch karena menstruasi ternyata ayah baru tahu ibu tuh lagi keluar kota ayah sudah lah ayah jangan cari kesempatan ayah sendiri aja dulu ya ayah lebih baik ayah ngekos aja nanti gini aja biar nggak di sini nanti kamu sesuatu gantian ke kamar ayah aja ya nggak usah kalau takut ya yuk Mario ya pakat ayah Deddy kita banggil dia siapa sih itu nggak pendek akhirnya Enzi pun sudah menemukan solusi untuk menstruasi hari pertamanya yaitu botuna bocah tua nakal bukan bukan dia pun sudah tidak khawatir lagi dan keluarga itu pun tidur dengan nyenyak tanpa gangguan tapi buat tonight lovers udah tahu kan apa itu tim zombie dan apa itu tim sleeping beauty nah jangan lupa kasih hashtag tim zombie atau hashtag tim sleeping beauty nah kita mau kasih challenge berupa digital quiz buat kamu kamu semuanya kita challenge kamu untuk jadi detektif dan cari tahu kenapa seseorang bisa jadi tim zombie ataupun tim sleeping beauty ada hadiahnya loh jangan sampai keliwatannya guys pantengin terus instagramnya at net media sama mulai besok pagi yeay yeay aku udah pake nih guys aku udah siap aku udah bisa berarti joget bareng guys musik setelah ini tonight radio akan hadir bersama saikoji kalian bisa request saikoji melalui sosial media kita eh tonight show on the score net request terpilih akan langsung dibawakan oleh saikoji tetapi tonight show ayo 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 ayo